Saya gak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi Kok malah si Novi dilaporin Dia udah setengah mati bantu dia loh, dia gak tau diri namanya Paling pasal-pasal apa? Pencemarannya baik Novi laporkan si Agus itu, itu penggelapan uang Laporin aja, gak usah takut Hebo, publik dibuat kaget oleh tipu daya Agus Salim dibalik perban di matanya Khususnya para donatur yang kini marah dan geram dengan kelicikan Agus Salim yang mengaku buta permanen Rupanya kondisi mata Agus Salim memang bisa melihat tak seperti dalam pengakuannya yang mengatakan buta Diketahui kondisi mata Agus Salim yang kini tiba-tiba bisa melihat lagi di tengah kisruhnya uang donasi Yang disalahgunakan sebelumnya Padahal pada saat di podcast Denny Sumargo menurut pengakuan Agus Dirinya telah divanis buta Sehingga pihaknya minta uang donasi untuk pengobatan matanya Yang kemudian mendapat perhatian dari Novi Pratiwi dan donatur lainnya Di sisi lain, kuasa hukum Agus Farhat Abbas kini mendapat komentar pedas dari Denny Sumargo Karena telah memprovokasi dirinya dengan Novi Pratiwi Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi mata Agus Salim saat ini? Benarkah Agus telah melakukan kebohongan dibalik perban di matanya? Inilah momen Agus Salim saat perban matanya dibuka dan tiba-tiba mengaku bisa melihat lagi Alih-alih mengakui kelicikannya, Agus mengaku saat ini mendapat muzizat Bisa melihat lagi meski divanis buta Momen ini ternyata juga didampingi oleh kedua kuasa hukumnya, Krishna Mirti dan Farhat Abbas Dalam pengakuannya, Agus merasa mendapat muzizat setelah tiba-tiba bisa kembali melihat Agus bahkan mengetes matanya dengan melihat uang Padahal saat itu di podcast Denny Sumargo, Agus Salim mengatakan jika dirinya telah divanis buta Sehingga tak lama kemudian ia mendapat perhatian publik dan mendapatkan donasi dari berbagai masyarakat Yang peduli dengan kondisi matanya itu Hal ini tidak lepas dari perjuangan Novi Pratiwi Lantas, kini Agus Salim mendadak bisa melihat lagi Kuasa hukumnya mengatakan penglihatan dan kondisi Agus Salim saat ini mulai membaik Dari banyak video beredar di media sosial, Agus Salim bahkan membuktikan bisa melihat Mendengar pengakuan Agus, publik khususnya para donatur kini dibuat heboh dengan tipu daya Agus Yang ternyata sebenarnya Agus Salim bisa melihat Agus Salim seolah menentang vonis dokter dengan mencoba melihat penapakannya Krishnamurti yang duduk di sampingnya Ia juga dites melihat warna biru yang dipakai Krishnamurti Agus Salim seolah kaget dengan kondisi matanya karena khawatir tipu dayanya terbongkar Agus sudah mesti melihat, subhanallah, luar biasa Walaupun sedikit, tapi insya Allah Ini luar biasa nih, hari ini kita kumpul Bisa melihat lagi nih, Bumis Salim? Bukan, iya, cia, cia Masya, aku tajar cepat-cepat bawa ke dokter, Gus Ini bayang lagi nih, kan kemarin kata dokternya kan Katakan udah gak bisa Kalau tangan bisa lihat, bayanglah Ada tangan Bapak Ada putih banget Bapak, cia Tau putih, tau? Masya Allah Luar biasa nih, ini ilmu berdoanya aja dari Allah Agus bisa melihat Bajunya warna apa? Bajunya lihat Bajunya warna apa? Saya boleh dikembangkan Dekat-dekat Warna apa, Gus? Kita lihat Warna hitam luar biasa, subhanallah, Gus Guamu hilang, tapi kalau bisa melihat sekarang Yang benar, Gus Yang suka ngintasi mati Agus Katanya Agus gak bisa lihat doa mereka bermalik Allah Luar biasa Tapi gak tahu Agus ini selamanya Ini apa, Gus? Ya Allah Agus benar, Gus Agus? Ini takde bingung dari kemarin Tiba-tiba, Gus bisa ngerti Coba ambil uang Aku bisa lihat, uang, kertas Uang, uang, uang Ini dopet apa? Ini dopet Bapak apa? Ini warna apa nih? Ini guys, ini dopet Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih guys Ini warna keping-pingnya Udah benar, udah benar Udah benar, udah benar Sebelumnya Agus yang jadi korban penyiraman air keras oleh karyawan itu Menangis mengaku divanis buta permanen Saat kembali hadir di podcast Deni Sumargo Agus Sali mengaku sangat terpukul Karena cuma bisa memakai mata buatan Dan tak bisa melihat lagi selamanya Agus menceritakan kesedihannya Setelah mendapat vanis soal kondisinya dari dokter Saat itulah banyak masyarakat yang mengaku peduli Berkat perjuangan Novi Pratiwi Sehingga banyak donatur yang turut memberikan saluran uang Untuk pengobatan matanya Namun donasi tersebut gagal karena disalahgunakan oleh Agus dan keluarganya Di sisi lain, Farhat Abbas kini mendapat komentar tadi duga dari Deni Sumargo Karena telah memprovokasi dirinya dengan Novi Farhat sebelumnya mengatakan jika Deni sengaja memancing Novi dalam podcastnya bersama Agus Sali Padahal Deni Sumargo mengaku tidak kontak Farhat Dan tak pernah mengatakan seperti yang disampaikan oleh Farhat Abbas itu Deni Sumargo, Deni menyalahkan Novi Deni saat ini Masih tanya-tanya Siapa itu Novi Deni juga ragu Bagaimana sistem Pendonasian Melalui yayasan Menyalahkannya gimana? Ya Deni udah bilang Lo udah gue ingatin Kalau terjadi audit nanti Gue gak bilang lo lagi Ke negeri? Ya dia bilang ke saya Kalau Deni bilang fitnah Ayo Maksudnya dia gak lelana sih Kan Deni ada ngomong Itu kan sebenarnya Deni punya Potis terakhir itu kan menjebak Novi Itu kan buat masukan buat kita Bahwa lu Uang itu akan 3 hari Nanti bisa digunakan bebas Itu kan Siapa yang mana akan bilang uang donasi 3 hari Uang masuk Yang membuka itu kan Memang tidak transparan Setelah 3 hari Dia katakan juga Deni sebenarnya Berada di pihak Agus Salim Padahal Deni sendiri telah Mengetahui kelicikan dari Agus Salim Soal penggunaan donasi Sehingga pihaknya Sangat kecewa pada Agus Salim Karena telah berani Mengkhianati ketulusan Dan perjuangan Novi Seperti apa kira-kira Komentar Deni Sumargo Terhadap Farhad Abas Dan bagaimana tanggapan Dari pengacara Farhad Eh Deni Lu ngomong kasar Gua hajar lu Kalau berani ngomong saya Kamu siapa? Saya gak takut Kamu yang membuat ulah ini Sampai ini terjadi seperti ini Kamu terlalu membela Novi Terlalu membela Novi Berarti statement kotor itu Abang akan ada kelanjutan Ya Saya gak usah membalas statement kotor Yang kotor itu yang ngomong kotor Lihat perilakunya dia Kalau saya pengacara Saya dokter Kalau yang ngomong Thai Itu yang kotor Kalau Farhad Abas Doktor ya Oke Kalau memang Densu Ngejek orang Thai Ya mulai sekarang Kita panggil aja dia Densu Thai Ya Karena Densu Thai itu Dari mulutnya dia Densu pernah ngomong sama saya Farhad Saya mau Memediasi Tapi Saratnya gak boleh bawa kamera Hanya boleh kamera dia Gak boleh bawa wartawan Emang lu siapa Den Hei Lu mau Lu yang bikin hipo Kemudian Lu mau damai Yang penting Semua nonton media lu Enggak Den Hei Indonesia ini berdekan Lu siapa ya Penjajah aja Israel aja gak kayak gitu Berani lu ngomong gitu sama gue Ya Berarti lu dimana Gue gak liat lu Pernyataan itu seolah membantah dari omongan abang Mungkin dari abang tanggapnya seperti apa Gak gak Bantah Dia lain membiarkan Kalau tidak selesai Apakah selesai kemarin Dia buru-buru ke Korea Kalau dia misalnya Selesai Selesai damai aja Malah dia nunggu Nopi dengan Icang Sampai dia berkeluar kata-kata seperti itu Mungkin dari abang gimana Karena dia memang giwanya gitu Kalau orang memuliakan orang Memuliakan Saya gak pernah ngomong tai Atau anjing sama orang Tapi dia pernah Gue ada bukunya Jadi mulai sekarang kita panggil orang yang ngomong-ngomong tai Tai juga Sesannya bang Iya Jangan tai Bilang tai Bang 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 Bang